Halo sahabat The Prince, kembali lagi bersama kami The Prince ya Kali ini kita mau live apa nih Kak? Kita mau live mesin printer Oki Nah, mau printer Oki ini kita mau buat sesuai dengan yang sudah kita share ya Kita mau buat hoodie custom couple Mau tau kayak gimana? Ya ikutin terus ya Nah, contohnya tuh seperti ini Kak Kita kemarin sudah buat Seperti ini teman-teman Nah, kita bahas dulu nih Kak Kenapa sih kita mau bahas printer Oki menggunakan hoodie ini? Kenapa Kak? Karena kan sekarang lagi banyak banget teman-teman yang suka banget dipakai hoodie ya Di tiktok ya di instagram banyak banget yang lagi ngetrend kayak gitu kan hoodie custom Nah, kali ini kita mau bahas tentang hoodie custom yang couple Karena kan ya dimana-mana kita bisa Apa ya, samaan dengan orang tersayang Mau gebetan, mau pacar, mau mantan juga Bisa ya Kak ya? Bisa, bisa Nah, untuk laser Oki sendiri itu kita mau buat hoodie itu apa aja sih Kak yang harus kita persiapkan? Yang kita persiapkan? Ya ini Nah, ini apa namanya Kak? Ini namanya kertas digitrans Nah, kok ada dua sih Kak? Ada yang transparan, ada yang mau ngeputih Nah, kalau yang transparan ini, ini buat gambarnya Kita ngeprintnya di sini Oh, jadi ini nanti adalah untuk dicetak di laser Oki nya Ya Sedangkan kalau ini? Kalau yang ini untuk lemnya Nah, jadi teman-teman ini sudah sepaket Jadi gak bisa dipisahkan ya Seperti adan dan hawa Gak bisa dipisahkan Seperti jodoh tidak bisa dipisahkan Jadi, dia maupun yang putih Dan ini itu udah sepaket Kertas digitrans ini dua Yang transparan dan lainnya Kayak gitu Jadi, kalau misalkan transparan aja bisa gak Kak? Gak bisa Karena nanti gak bisa tertransfer ke media Kainnya Kayak gitu teman-teman Dan kalau ininya dicetak sama ini Gak bisa Karena kan kita pakai tuner Jadi, dia bisa dipisahkan transparan seperti ini Seperti itu ya Kak? Ya, seperti itu Nah, terus apalagi nih Kak? Terus ini printer laser Printer laser Oki Ini printer laser Oki Teman-teman Nah, kertas digitrans itu selain laser Oki bisa mbak sih Kak? Bisa Bisa, asalkan dia ada tuner putihnya Dan dia laser ya Kak ya? Iya, yang pakai toner Nah, yang pakai toner pokoknya dia bisa Cuma karena memang kita didap, Prince kita menyediakannya printer Oki Seperti itu ya Kak? Ya, seperti itu Tapi teman-teman kalau misalkan mau pakai digitrans Gak usah bingung Karena kita disini udah menyediakan yang sesuai dengan kebutuhan yang teman Terus apalagi Kak? Terus ini Mesin press Mesin press 38x38 Nah, ini mesin press Mesin press ini gunanya seperti yang lalu ya Bahwa mesin press ini adalah sebagai pemanas Pemanas untuk mentransfer media Eh, mentransfer desain ke medianya Ya Seperti itu Terus apa lagi Kak? Terus desainnya Nah Desainnya kita bisa cari di Google Oke Nah Buat sendiri juga bisa Buat sendiri juga bisa ya Kak Syarat-syaratnya untuk desainnya ada nggak sih Kak? Kalau untuk digitahan sendiri? Ada Yaitu Gambarnya itu yang pasti harus PNG ya? Harus PNG Kalau jp kan ada putihnya Ada background hitam, putih kayak gitu kan? Berarti Kalau misalkan Untuk Filenya dia harus PNG Kalau misalkan nggak PNG Dia ada kita putihnya seperti ini ya Kak? Ya kayak gini Nanti Gambarnya nggak Apa ya Jelek gitu loh Karena ada putih-putihnya Jadi nanti Kalau misal di transfer kan Ada putih-putihnya gitu Oh Jadi misalkan Teman-teman putih apa namanya nggak PNG ya Jadi masih ada putih-putihnya seperti ini Nah ini nanti akan tertransfer ke medianya Kayak gitu teman-teman Jadinya kan Apa ya Isanya jadi nggak bagus kayak gitu hasilnya Makanya harus file-nya PNG Contohnya kayak gini Nah Beda kan Kalau misalnya yang Ini yang JPEG Kalau yang ini yang PNG Seperti ini Terlihat lebih transparan Ya bener teman-teman Nah Jadi kalau misalkan teman-teman mau desain Harus PNG ya Biar hasilnya bagus Nah software-nya ini sendiri Juga ada sendiri Kak Oh jadi software-nya sendiri Kak Software-nya apa? Iya Software-nya pakai jet freestyle Oh jet freestyle Tapi ketika nanti pemberian di The Prince Kita udah langsung ngasih software-nya Ada kasetnya sendiri Nah teman-teman Jadi nggak usah awati Ketika nanti teman-teman mau usaha Berbagai custom kain-kain Mau di custom kayak gitu Itu dari The Prince Ini sudah menyediakan software-nya Kalau sekalian pembelian gitu Seperti ini Kita jualnya Kak Siap Terus apalagi nih Kak Terus hoodie Hoodie-nya Nah pasti banyak ya Iya Di topi bisa ya Kak Bisa Di topi bisa Terus di sepatu juga bisa ya Kak Di sepatu sepatu ini bisa Asal banyak kain bisa teman-teman Top bag juga bisa Top bag juga bisa Nah ini Top bag juga bisa teman-teman Pokoknya dia banyak bahan kain Mau polyester Mau niwam Mau tanfas Mau kain Bisa ya Kak Bisa semua Bisa semua teman-teman Jadinya Cotok banget buat teman-teman Yang mau Usaha custom-custom di berbagai Bahan kain Kayaknya kita nggak usah Banyak bahasa-bahasa Kita mau coba dimana nih Pasti teman-teman penasaran Gimana sih Kak Caranya kok bisa Ada lenya Kok pakai Apa kertas transparan Emang bisa di print di kertas transparan seperti ini Nah ayo kita coba bareng-bareng ya Langsung aja Langsung aja Oke Jadi pertama ini kan Kertas yang transparan tadi kan ada dua sisi ya Ya Jadi yang pertama itu sisinya agak glossy Oke Sedangkan sisi palingnya Doh Jadi yang dipakai itu ya Doh Terus mis Dimasukkan ke Untuk internet Oke Kalau sudah Kita tinggal nge-print aja pakai software yang tadi Kita print Kita print Jangan lupa PNG nya tadi ya teman-teman Nah ini proses Nah hal yang terpenting adalah Lampu ini harus warna hijau Kalau dia nggak hijau Berarti ada masalah di printernya sendiri Seperti itu teman-teman Jadi ini harus warna hijau lah Ini lagi proses Setup Nah begini hasilnya teman-teman Ini desain yang kita catat Ini belum dikasih lemnya Masih belum dikasih lem Masih belum dikasih lem Masih belum dikasih lem Hasilnya bisa terang banget kan Terus Ini selanjutnya kita mau kasih lem ya Kak Ya kasih lem Nah Perbedaannya Ini kan Ini sudah dikasih lem Ini sudah dikasih lem Teksturnya beda kok Agak Berteksturnya Kalau yang ini kan dia halus Masih halus Kalau ini dia berteksturnya Kayak kasar-kasar Gimana di bawah Nah Kalau ini dia masih belum dikasih lem Nah kita mau tunjukin Gimana sih cara ngasih lemnya ke sini Dari tetap ini ya Kak Ya Gimana sih caranya Kak Jadi caranya kita hidupin dulu ya mesin press Yang kita siapkan Nah terus yang ini itu ada di bagian bawah Dan yang lemnya ada di bagian atas Oke Jadi gak boleh kebalik ya Kak Gak boleh Nanti kan Beda hasilnya Oke baik Jadi bener-bener harus diperhatikan teman-teman Posisinya harus diperhatikan Dikit ini Ya Ini kertas teklan teman-teman Ya Ditutupi pakai kertas teklan teman-teman Ditutupi pakai kertas teklan Lalu Nah Suhunya sendiri ini Pak pakai Suhu 160 Per Per 110 detik Jadi Suhunya 160 Waktunya adalah 110 detik teman-teman Nah Ini untuk lemnya Karena ini sudah ya Pak Karena ini sudah disiapkan Itu langsung aja kita Press Ini kita tunggu sampai biar Berbunyi Bunyi Jadi langsung bisa diangkat Ya benar Nah ini kan Waktunya memang Harus 150 Jadi kalau teman-teman Mau pakai press ini Usahakan Ininya sudah mencapai ya Pak Ya sudah Berbunyi Berbunyi Kalau misalkan dia gak sesuai prosedur Bisa-bisa Hasilnya juga gak maksimal Jadi harus memang Malah gak lengket Lengket Kalau gak sesuai Berarti Kalau misalkan gak sesuai Dengan waktu dan suhunya Dia gak lengket Bisa ya Pak Berbunyi 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 Jangan suka Yang takil Nah ini loh teman-teman Ada bedanya Ini sebagai lengnya tuh Kelihatan ya Nah ini nih ke transfer tuh Nah ini gunanya Sebagai leng tadi ya Pak Ya Untuk di Gunanya Nah selanjutnya Kalau udah Oke ini Udah dilet Kita bisa Buat di Budi Gunting Ya Kak Nah Kita yang laki dulu Ya Yang laki dulu ya Yang laki dulu ya Yang cowok dulu Siap Saya pasang dulu ya Ya dipasang dulu Nah Karena ini kan dua desain ya Jadinya ini Kak Yang laki dulu Ini kan udah dilet Yang laki juga Ini gunting Nah ini yang ditempel Nanti di Budi warna hitamnya Biar rata di Ini dulu ya Kak Dipres dulu Nah Ini kenapa sih Dipres dulu Kak Supaya dia rata Jadinya nanti Ini gak Apa ya Gak bergombang Gak bergombang Hasilnya dia sempurna Gak usah lama-lama Iya yang penting Untuk memakain aja ya Kak Nah Ini Yang laki Gak pasang 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 Nah Suhunya sendiri beda lagi Kalau buat Oh kalau misalkan Untuk ngepresnya beda ya Kak Beda Berapa Kak Suhunya 165 Terus detiknya itu 30 detik 30 detik Nah teman-teman ini harus diperhatikan ya Suhunya 165 Sedangkan suingnya 30 detik Nah Gak sudah Ini kira-kira kalau memang sudah di tengah Terserah teman-teman mau ditaruh di pinggir di tengah atau gimana Aku suka hati ya Kak Kita Nanti kalau kita tarik di tengah ya Nah Tetep dikasih ke tas ceklon Nah ini Sambil kita tunggu ini 30 detik kita tunggu sampai dia bunyi ini yang harus diperhatikan lagi adalah dia harus nunggu sampai dingin ya Kak sambil menunggu dingin kita bisa yang untuk yang cewek ini nah ini hasilnya teman-teman tapi kita harus menunggu benar-benar dingin karena kalau nggak dingin dia nanti nggak terlalu secara sempurna yang ada dia malah hasilnya dia jelek ini kita tunggu sampai gini ya biasanya kalau mau cepat dingin ya itu biasanya dikunci biar cepat apa yang nunggu sampai gini udah tidak nunggu bagi harus benar dingin ini udah dingin ya teman-teman ini kita coba mepas ya ini ya teman-teman ini harus pelan-pelan ini harus pelan-pelan ini harus pelan-pelan ini hasilnya nah ini hasilnya ini dong kalau kita mau diglossiin bisa kita tunjukin ya gimana cowoknya dia hasilnya glossy kalau glossy itu tinggal pakai ini ya kak iya yang baliknya nah ini kan tadi kan dibelakang sini ya nah ini kita mau pakai ini nanti ditempel dia hasilnya jadi ini 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 glossy ini 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 kerennya dia bisa glossy bisa dog jadinya cocok banget buat temen-temen yang mau usaha custom di berbagai media kayak kain kayak topi ini turun sepatu ataupun berbagai macam media yang kain-kain itu bisa jins juga bisa ya kak jins juga bisa jins juga bisa temen-temen jadi gak usah takut deh bisa dicoba banget dan kalau misalkan temen-temen mau pembelian stafet itu di depan juga kita jual kayak gini jadi kalau misalkan temen-temen mau boleh langsung menemui The Prince atau bisa tentukan nomor rapinya di komentar atau bisa langsung DM The Prince juga boleh nah ini cukup sampai disini terima kasih atas waktunya dan selamat ketemu kembali di live selanjutnya dadah The Prince buat usaha jadi mudah terima kasih 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 terima kasih